manfaat tendercare mengempeskan dan mengeringkan jerawat yeay jadi manfaat tendercare itu untuk mengeringkan jerawat ya temen-temennya dan ngempesin jerawat nah itu bener-bener juga aku rasain dan banyak banget testimoni dari para partner bisnisku gitu ya kalau misalnya mereka pakai tendercare jadi waktu ada jerawat-jerawat yang lagi merekah-merekah atau mau keluar gitu ya temen-temennya di wajah kita nah sebelum kita tidur pada saat wajah kita bersih itu di jerawatnya itu dikasih tendercare ditotolin tendercare 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 supaya itu jerawat-jerawat pada kering dan kempes ya atau misalnya yang kalau misalnya belum keluar gitu ya kita kasih tendercare dia cepat gitu keluar berprosesnya dan lama-lama mengering dan tidak menghilangkan bekas kadang kalau jerawat kita pencet-pencetin itu kan nggak bekas ya itu bekasnya bahaya banget jadi jangan sampai kalau kita punya jerawat dipencet-pencetin itu jangan temen-temen cukup olesin tendercare aja supaya kita nggak ngerasa gatel di jerawatnya gitu ya supaya juga cepat kering dan cepat kempes dan tidak meninggalkan bekas jerawat ya selanjutnya ya manfaat tendercare adalah mengatasi luka bakar ya jadi kalau temen-temen kebakar gitu ya apapun nih ya kena api gitu ya Nah itu pakai tendercare bisa banget ya semua penyakit luka bakar bisa dikasih dengan tendercare terus itu selanjutnya manfaat tendercare adalah untuk memerahkan bibir secara alami ya jadi temen-temen yang ngerasa bibirnya itu gelap ya temen-temen ya itu temen-temen rajin aja deh setiap mau tidur dalam keadaan bibir bersih tentunya ya itu olesin tendercare kalau kita rajin ngolesin tendercare di bibir kita itu bibir kita akan menjadi merah secara alami ya pokoknya rajin aja di rutinin nah kapan ngolesin tendercare di bibir ya pada saat sesempatnya gitu ya sempetnya itu maksudnya gimana ya kalau misalnya temen-temen mau make up nah pakai dulu deh tendercare di bibirnya sebelum pakai lipstick gitu ya terus mau tidur itu udah pasti kudu banget pakai yang namanya tendercare di bibir kita gitu ya temen-temen ya terus manfaat tendercare yang selanjutnya adalah buat buat temen-temen semua yang punya baby-baby gitu ya pasti banyak banget yang ngerasa masalah dengan ruang popok ya nggak sih ruang popok jadi kayak kayak bagian tubuh baby kita itu ada yang sensitif ya akibat dari popok gitu ya temen-temen ya Nah suka merah-merah gitu ya temen-temen ya Nah itu gunakan tendercare itu cepet banget hilangnya ya ini udah banyak banget testimoninya soalnya temen-temen tinggal buktikan deh kalau nggak percaya selanjutnya manfaat tendercare adalah untuk gatal-gatal buat temen-temen temen-temen semua yang ngerasa gatel-gatal suka gatel-gatal di semua daerah kayak misalnya suka di leher gitu ya di badan atau daerah-daerah sensitif lainnya gitu ya atau ada juga yang suka gatel maaf di bagian bokong gitu ya temen-temen ya atau selangkangan gitu ya temen-temen ya apalagi nih buat temen-temen semua yang wanita yang ada masa-masa height ya pada masa-masa period itu kan daerah kita itu tuh lembab gitu ya karena itu suka gatel nah itu rajinin deh pakai yang namanya tendercare ya biar nggak gatel lagi gitu oke Nah selanjutnya manfaat tendercare adalah sebagai pembahas nih kapalan ayo siapa yang suka kapalan ya kapalan biasanya di tangan gitu ya di kaki gitu ya di apa sih namanya ini telapak tangan gitu ya nah kapalan-kapalan itu bisa disembuhkan dengan dengan rajin memberikan tendercare ya selanjutnya meredam alergi kulit ya jadi manfaat tendercare adalah bisa meredam alergi pada kulit kita alergi dari apapun jadi efek alergi itu kan kadang biasanya gatel-gatel bintik-bintik gitu ya temen-temen ya Nah itu semua bisa diredam dengan menggunakan tendercare oke selanjutnya menetralisir kulit wajah jadi buat temen-temen semua yang biasanya mau beralih skincare ya biasanya tuh sebelumnya pakai skincare A mau ganti ke skincare B atau biasanya pakai obat dokter mau beralih ke oriflame gitu ya itu kan harus dinetralisir Nah cara menetralisirnya gitu ya supaya kulitnya nggak kaget dan mudah beradaptasi itu gunakan tendercare kurang lebih satu minggu ya satu minggu sebelum mau tidur itu pakai tendercare jadi jangan langsung ganti gitu ya jangan hari ini masih pakai skincare A besok udah langsung ganti si B gitu jangan tapi setelah kita stop skin skincare A dalam waktu jeda seminggu setiap mau tidur kita berikan tendercare supaya kulit kita ternetralisir ya begitu atau juga sama kalau misalnya temen-temen salah pakai skincare atau kosmetik itu kan langsung kayak langsung berasa gitu ya di wajah kita bintik-bintik atau merah-merah atau gimana gitu itu langsung oleskan si tendercare sebelum tidur selama seminggu kalau udah misalnya udah enakan gitu ya udah baik semuanya baru deh ganti skincare-nya begitu temen-temen oke selanjutnya manfaat tendercare adalah melembabkan kulit hidung yang kering akibat flu tuh temen-temen pernah nggak ngerasain flu berat ya flu berat banget sampai akhirnya apa sampai akhirnya itu temen-temen suka tuh pegangin hidung ngebuangin ingus atau apa gitu dan disini tuh jadi merah-merah ya nggak sih terus hidung kita itu jadi terinfeksi luka pedih gitu ya temen-temen ya Nah itu harus kita berikan tendercare ya supaya hidungnya tidak iritasi dan tidak kering supaya tetap lembab di daerah hidungnya ya selanjutnya manfaat tendercare adalah jangan bilang siapa-siapa menghilangkan cantengan di kaki kita buat temen-temen semua yang pernah cantengan ya atau yang punya masalah gampang cantengan oke nah itu olesin tendercare ya dijamin cantengan ya pergi oke selanjutnya manfaat tendercare adalah menyamarkan bekas operasi jadi kalau misalnya temen-temen habis operasi gitu ya kayak ya habis operasi tesar atau operasi apapun lah ya gitu ya Nah itu kan ada bekasnya tuh nah rajinin aja pakai tendercare jadi nanti bekas operasi itu bisa tersamarkan ya terus itu manfaat tendercare selanjutnya adalah menyembuhkan putih susu yang luka jadi buat ibu-ibu yang menyusui yang suka banget punya baby gigit-gigit dan gigitnya itu tuh nggak belum bisa mikir ya namanya juga bayi ya kan ya kalau dia gemes atau kalau dia lagi kesel atau marah kita nggak tahu dia gigit kuat banget gitu sampai akhirnya putih kita itu luka gitu ya temen-temen ya Nah itu langsung olesin tendercare supaya rasa nyerinya cepat hilang dan juga supaya cepat keringnya oke selanjutnya fungsi tendercare adalah adalah merendahkan rasa nyeri yang ringan ya kayak misalnya digigit semut digigit serangga digigit nyamuk itu kan sakitnya nggak sakit-sakit amat ya gitu ya teman-teman ya Nah itu semua langsung aja olesin tendercare ya selanjutnya fungsi tendercare adalah mengatasi mempercepat proses pengeringan luka jadi kalau misalnya kita luka luka temen-temen ya itu pakai deh yang namanya tendercare biar supaya cepat keringnya oke luka apapun ya tapi nggak termasuk luka hati karena kalau luka hati ya obatnya kamu iya oke terus oh fungsi tendercare yaitu obat biang keringat ya yang punya biang keringat anak-anak kita punya biang keringat kalau mau tidur yaitu olesin tendercare terus bintitan siapa yang suka bintitan di sini kamu suka ngintip hehehe gak lah ya konon sih katanya kalau zaman dulu kalau kita bintitan itu kita suka ngintip nah kalau sekarang mungkin suka ngintip Instagram orang kali ya makanya suka bintitan tapi tenang teman-teman pakainya tendercare kalau misalnya kita bintitan ya jadi nggak usah khawatir nggak usah worried kalau misalnya bintitan gampang ada tendercare tinggal oles 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 selanjutnya manfaat tendercare adalah kalau misalnya kita digigit nyamuk merah-merah gitu ya langsung alesin yang namanya tendercare oke manfaat tendercare yang selanjutnya ya nggak banyak orang tahu yaitu tendercare bisa digunakan sebagai masker untuk kulit kering jadi buat teman-teman semua yang jenis kulitnya tuh kering banget ya bisa banget satu minggu sekali ya kita menggunakan masker masker menggunakan tendercare yaitu oleskan tendercare di seluruh wajah kita secara merata terus diamkan selama 10-15 menit jangan lupa juga diolesin di bibir ya supaya bibir kita merah meronak nah setelah 10-15 menit bersihkan wajah kita dengan menggunakan waslap atau spons dan bilas dengan menggunakan sabun pencuci wajah jangan sabun pencuci baju ya oke nah terus manfaat tendercare yang selanjutnya adalah bisa sebagai scrub bibir jadi buat teman-teman ya yang bibirnya kering-kering kayak misalnya banyak sel-sel kulit matinya dan warnanya hitam itu bisa banget menggunakan tendercare sebagai scrub ya seminggu atau dua minggu sekali campurkan tendercare dengan garam atau gula kemudian dioleskan di bibir kemudian di scrub nanti kapan deh ya kita buat tutorial scrub bibir menggunakan tendercare oke selanjutnya manfaat tendercare adalah sebagai alas eye shadow ini tau ya eye shadow di sini jadi kalau mau misalnya warna eye shadow nya itu keluar banget temen-temen ya itu kita oleskan dulu tendercare sedikit aja gitu ya kemudian baru dioleskan eye shadow supaya eye shadow nya warnanya makin keluar gitu selanjutnya manfaat tendercare adalah bisa dijadikan sebagai remover di area mata kita jadi temen-temen tau kan daerah mata sama daerah bibirnya adalah daerah yang sangat sensitif nah kalau daerah yang sensitif nggak bisa dibersihinya asal-asal ya kalau kita nggak punya makeup remover untuk mata dan bibir kita bisa menggunakan tendercare loh jadi untuk menghilangkan si eye shadow eyeliner ya ini bisa dengan tendercare caranya gimana caranya ambil tendercare kemudian dibuat di letakkan di sini ya secara merata kemudian dihapus dengan menggunakan kapan atau tisu keren ya tendercare selanjutnya manfaat tendercare adalah bisa dijadikan perawatan khusus untuk daerah-daerah sensitif semua daerah-daerah sensitif yang gampang gatel yang gampang ruam semuanya itu bisa diatasi oleh yang namanya tendercare tendercare juga bisa sebagai pelembab wajah ya ini untuk temen-temen semua yang jadi kulitnya kering banget nah bisa banget menjadikan tendercare tendercare sebagai pelembab wajah terus bisa juga untuk mencerahkan bibir apabila digunakan secara rutin ya temen-temen ya kemudian tendercare ini juga berfungsi sebagai anti-inflamasi apa sih anti-inflamasi itu kalau misalnya temen-temen pernah air panas gitu ya terus atau misalnya gatel atau misalnya apa gitu ya yang bener-bener kita langsung ngerasa nyeri gitu aja ya langsung ngerasa nyeri gitu kulitnya nah itu bisa langsung dikasih tendercare ya terus manfaat tendercare adalah bisa membantu meregenerasi sel-sel kulit mati nah itu tadi kenapa kita bisa pakai di bibir terus bibir kita jadi merah gitu ya secara alami karena apa? karena tendercare itu membantu meregenerasi kulit-kulit mati ya dimanapun berada nah temen-temen itu tadi manfaat dari tendercare ya 40 manfaat dari tendercare jadi tau gak sih saking banyak yang manfaat tendercare ini dan udah banyak banget testimoni dari orang-orang bahwasanya tendercare ini juga banyak banget manfaatnya dan fungsinya ya temen-temen ya jadi kalau di oriflame tendercare ini adalah produk bestseller ya salah satu produk yang sangat-sangat laris manis banget ya dan harganya harganya tau gak? harganya di bawah 50 ribu belum lagi kalau misalnya produk ini lagi diskon ini harganya bisa murah banget dan mungkin bakal cepet banget abisnya bakal banyak banget yang ngeburuk karena udah banyak banget yang tau manfaat dari tendercare ya aku punya semua warnanya temen-temen ya aku punya banyak variannya temen-temen kalau mau tau semua varian ini bisa lihat di video aku sebelumnya tentang jenis-jenis tendercare oke nah temen-temen sekian sharing dari aku tentang manfaat 40 manfaat tendercare 40 ya manfaat dari tendercare terimakasih sudah menonton video ini sampai selesai ya sebagai support untuk aku aku minta temen-temen aku minta tolong banget temen-temen untuk like comment dan subscribe channel youtube aku ini di NeuroTV Official supaya apa? supaya aku semakin semangat semakin termotivasi lagi ya untuk membuat video-video yang lebih baik ya yang lebih bermanfaat dan yang lebih informatif pastinya terus kalau temen-temen misalnya mau ada produk-produk oriflame lainnya mau direview atau mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar insyaallah nanti aku akan buat reviewnya juga oke temen-temen terimakasih ya sudah tonton channel youtube aku jangan lupa like-nya dan komennya dan subscribe-nya sekali lagi dan juga jangan lupa follow instagram aku disini ya oke terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mwah 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 Sub indo by broth3rmax